Kerja lembur bagi kuda, tapi kok seakan gak ada hasil apa-apa ya? Lewat pikiran untuk bisa bebas beli barang tanpa khawatir harga. Traveling kemana aja tanpa mikirin budget. Mampu dengan bebas yang memberikan batuan kepada orang lain. Kita bisa aja mewujudkan hal-hal tersebut apabila sudah mencapai kebebasan finansial atau financial freedom. Tapi, untuk bisa sampai ke tahap tersebut, gimana ya caranya? Tonton video ini sampai selesai, kalau kalian mau masa mudanya bermanfaat. Kita udah pernah bahas nih betapa lucunya hamster yang lari-lari di roda, dan kita seru ngeliatinnya. Tapi hal ini juga berlaku untuk kita. Mungkin di luar sana ada yang menganggap kita ini lucu seperti hamster tadi. Karena kita melakukan rutinitas yang itu-itu aja tiap hari ya. Tanpa memikirin tujuan yang lebih jauh. Mulai dari bangun tidur, bersiap kerja, kerjaan into five, makan lalu tidur, dan berulang lagi. Hasil dari kerja keras kita hanya digunakan untuk biaya hidup. Rasanya kayak berlari-lari tapi gak berpindah tempat, disitu-situ aja. Pastinya capek dengan rutinitas, terbebani dengan kewajiban, belum lagi gengsi yang menggerogoti uang kita. Tapi kita gak bisa berhenti, kita merasa terjebak, mau gak mau harus terus lari. Karena kita gak tahu apa lagi yang harus diperbuat. Di dalam pekerjaan, pasti pengen dong selalu dipromot untuk naik jabatan dan memiliki jajang karir yang jelas. Pemikiran seperti ini juga memungkinkan kita untuk memiliki motivasi yang kuat. Manset karir seperti ini juga berlaku di keuangan. Untuk mencapai tingkat kenyamanan yang didambakan, kita harus tahu posisi kita saat ini dan posisi apa yang ingin kita tuju ke depannya. Tujuannya agar kita mau terus belajar dan konsisten untuk mengatur serta mengembangkan aset dengan lebih baik. Kalau sudah bisa mengatur keuangan dengan benar, tentunya kita bisa naik level dalam finansial secara berkelanjutan. Berdasarkan buku A Quick Guide for Investors karya Nicky Hogan, ada 6 tahapan untuk mencapai kebebasan finansial. Yaitu, solvency, stability, debt freedom, security, independence, dan abundance. Solvency, level terendah yang harus dijalani seseorang. Penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi biaya hidup atau bagian terburuknya masih bergantung pada orang lain dan gak punya pemasukan sama sekali. Di tahap ini, apabila masih bergantung, kita harus berbanyak ilmu, kemampuan, dan relasi sampai akhirnya kita bisa menghasilkan dan harus dikembangkan dengan cara bekerja atau memulai usaha sendiri. Dan untuk yang udah gak bergantung sama orang lain, hal yang paling mungkin dilakukan adalah hidup sehemat mungkin. Kalaupun belum bisa menabung, kita bisa menginvestasikan hal-hal yang kita miliki untuk meningkatkan kualitas diri, agar mampu naik ke level penghasilan yang lebih tinggi. Kedua, stability, level yang bikin nafas lega walaupun cuma dikit. Penghasilan tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan biaya hidup pokok, tetapi kita juga sudah mulai bisa menabung untuk dana darurat. Namun, mungkin masih ada utang atau cicilan yang harus dibayarkan. Ketiga, debt freedom. Kita mulai bebas dari utang yang sifatnya konsumtif, dan di tahap ini kita sudah mulai bisa berinvestasi secara perlahan. Karena di tahap ini kita sudah tidak memiliki utang konsumtif dan kewajiban untuk dibayarkan, serta memiliki tabungan banyak dan dana darurat yang cukup bisa juga nih hidup berbulan-bulan meski tanpa kerja. Yang keempat, security. Level yang didam-idamkan. Untuk bisa sampai ke level ini aja, udah sangat bersyukur. Karena investasi yang dilakukan sudah memberikan penghasilan pasif yang mampu membayarkan semua kebutuhan hidup pokok. Walaupun belum bisa bebas buat membeli ini itu, tapi kita bisa aja pensiun dengan gaya hidup yang sederhana. Kelima, independence. Level di mana hasil investasi bukan hanya mampu memenuhi biaya hidup yang sifatnya pokok, tapi juga memenuhi gaya hidup. Udah gak perlu kerja lagi nih, kita juga udah punya standar hidup yang mewah. Yang terakhir, abundance. Level ketika kita gak hanya bisa membiayai keseluruhan pengeluaran kita, tapi saking banyaknya, kita juga bisa membiayai hidup anak dan cucu dari aset produktif yang ada. Ya, walaupun cuma ada beberapa orang terpilih sih yang bisa sampai ke tahap ini. Kesimpulannya, ketahui posisi kita saat ini dan posisi apa yang ingin kita tuju. Berikutnya, belajar dan konsisten. Terus berkembang untuk meningkatkan value dalam diri. Yang terakhir, kembangkan aset dengan lebih baik agar bisa mengatur keuangan dengan benar. Semoga dengan menonton video ini dan belajar investasi, kita jadi bisa, bebas, beli barang tanpa khawatir harga. Traveling kemana aja tanpa mikirin budget, mampu dengan bebasnya memberikan bantuan kepada orang lain. Atau minimal, setelah menonton video ini, kalian sudah selangkah lebih maju dalam berinvestasi. Dan semangat terus belajar investasi ya, karena investasi itu perlu dimengerti.